Intro Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tanggal 17 Agustus 2023 Pemerintah Kota Jepura lewat Dinas Pendidikan Kota Jepura melaksanakan karnaval kurikulum merdeka belajar yang melibatkan ribuan pelajar dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah merengah atas dan kejuruan di Kota Jepura yang dibuka penjabat wali Kota Jepura dengan rutis tar dari Lepangan Trikura Abepura dan berakhir di Gor Waringin Kota Raja Jepura Kita bawai, meramputi, dan pada siang hari ini sore, siang sampai sore ya jam 2, jam 3 sampai dengan saat ini ya dengan karnaval yang melibatkan seluruh anak-anak pelajar mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajatnya kurang lebih hari ini sore tadi waktu pawai itu ada sekitar 153 kelompok itu dari organisasi, stasi pemerintah, panggung yuban, semua tersebut lalu untuk karnaval ini ada 179 sekolah yang terlibat dengan peserta kurang lebih 12.000 sampai 13.000 dan itu antusias yang luar biasa saya menampilkan apresiasinya kepada masyarakat kepada para guru dan juga orang tua yang terlibat terus serta mendukung, menopang anak-anak dan terlibat langsung di dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan mewakili Balai Sekolah Penggerak Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia memberi apresiasi terhadap kegiatan karnaval bertemakan kurikulum Merdeka Belajar di Muntim Put RI ke-78 dan ini menjadi contoh bagi daerah lain di Tanah Papua bahkan Indonesia pada umumnya di Jayapura itu adalah grup barometer pendidikan kita ya tentunya di kota Jayapura ini terbesar melaksana implementasi kurikulum Merdeka dan kami memastikan bahwa di tahun 2024 semua sekolah terutama yang di kota Jayapura akan melaksanakan kurikulum Merdeka yang akan menjadi kurikulum nasional berarti barometer ini menjadi barometer untuk Papua ya? iya, itu mungkin sudah pasti ya karena memang kualitas pendidikan memang untuk saat ini yang terbaik yang masih di kota Jayapura dan partisipasi masyarakat dan juga partisipasi orang tua untuk menghubung pelaksanaan pembelajaran terutama menghubung pelaksanaan kurikulum Merdeka itu saat ini ada di kota Jayapura penjabat wali kota Jayapura menyampaikan permohonan maaf kepada warga kota Jayapura karena jelangku RI ke-78 di tahun 2023 sejumlah kegiatan membuat kota Jayapura menjadi macet baik kegiatan pawai maupun karnaval dan kita memacetkan untuk merayakan hari kemerdekaan bangsa kita dan sebentar sore malam sudah normal kembali seperti biasa untuk itu saya menyampaikan selamat Erna Macet dari Bapak Kerabat tetapi puji Tuhan Alhamdulillah kita bisa memulai pada saat ini Melvi Andres Pamangguri Nogen Live melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!